Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini teman-teman aku mau coba untuk mereview mata circle ya untuk memotong kayu triplek dan semacamnya ya disini kita pegang dari merek pujiyama ya mau coba dari merek berhubung aku mau coba untuk memotong kayu yang ukurannya kurang lebih ada 3 cm 4 cm ya paling tebal 5 cm mungkin ya itu saya pergunakan gurinda tangan dan ini mata pisau nya ya untuk spesifikasi sendiri disini ada 100 mili dikali 20 mili kemudian speed ada di 11 ribu maksimal 11 ribu rvm ini bahannya sepertinya dari baja campuran besi ini teman-teman ya sangat cocok sekali untuk memotong kayu nanti kita akan coba kemudian disini ada ring nya nah ini ring nya kita tempel jangan sampai hilang ya ring ini karena kalau ini tidak dipasang nanti tidak simetris ya tidak center di tengah gurindanya ya nah seperti ini ini untuk yang ada gambarnya sepertinya ini ditaruh di depan nah seperti ini untuk gear nya sendiri sekitar 72 ya udah tertulis disini kita mau coba ganti dulu ini untuk mata pemotong keramik atau granit kita ubah dulu ke circle ya dikarenakan kita mau potong kayu dan semacamnya jadi teman-teman untuk circle ini ukurannya tempat in ya kalau mau pakai gurinda ada juga yang menggunakan semacam sinsow atau pisaunya terbuat dari rantai seperti sinsow gitu itu lebih praktis bisa digunakan sebagai pemotong atau media pemotong yang lebih kayu besar atau gelondongan ya kalau untuk ini ini cukup buat papan aja udah maksimal buat papan guys karena untuk mempermudah untuk mempermudah pengerjaan supaya tidak terlalu lama kalau menggunakan gergaji manual ya kita mau coba tes menggunakan kayu ya ini papan yang sudah bongkahan papan kita mau coba potong nah teman-teman kita cari alasnya dulu disini kita pakai ban ban luar mobil supaya mata circle nya tidak kena ke batu atau tanah ya karena kalau terkena batu bahan besi atau paku itu bisa merusak bahkan bisa lebih berbahaya lagi patah ya karena kalau bahan campuran baja itu kalau terkena benturan atau bahan keras lainnya bisa patah ya itu berbahaya takut kena kita kita mencoba ketebalan ini sekitar 3 mili kita mencoba potong papan yang ukuran 3 mili papan kecil disini ada kayu kecil kita potong ya kita perdekat dulu disini nah teman-teman kita perhatikan hasilnya seperti apa untuk circle yang dari merek pujiyama dengan jumlah gir 72 ya ya kita pegangnya hati-hati ya teman-teman ini karena tajam mata pemotongnya jadi kita harus hati-hati ya teman-teman kita harus kuat megangnya nah ini kita mau tes oke ini bagus ya cepat banget untuk motong kita mau tes yang kedua kita mau tes yang berikutnya ini lumayan agak tabel ya ini keras kayaknya ini kuat mau tes iya oke kita lihat ini pemotongannya halus hasilnya teman-teman bagus banget seperti kita habis di ketam atau dihabis di suhu untuk pemotongannya bagus sekali dan ini ukurannya ya untuk 4 in jadi udah di setting sama pabrikannya bisa digunakan di gurinda tangan sebenarnya ada yang ukurannya lebih besar lagi cuma disesuaikan aja dengan ukurannya karena kalau terlalu besar takut terkena tangan terkecuali ada dudukan dari gurindanya ya teman-teman selamat menikmati